Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan malam kali ini saya akan membuatkan tutorial cara pemasangan video sender ya video sender seperti ini seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya dan kali ini saya akan membuat tutorial cara pemasangan video sender ke STB seperti ini caranya cukup simple cukup mudah nanti bisa saksikan di next video ini kita coba sudah 2 tipi seperti yang sahabat lihat ini untuk video sendernya dan disana tipinya sudah ada ada menyala dan juga disini di bawah kita dilihat ini 2 tipi ya kita akan coba buatkan tutorial cara pemasangan video sender dari pcd jadul ini kemarin kita sempat ke tituner yang seperti ini kita berhasil kemarin dan kali ini percobaan selanjutnya yaitu kita kolaborasikan dengan STB ya bisa untuk semua STB yang ada pod RCA seperti ini bisa dipasang ya nah kali ini kita akan coba ke STB ya dan cara perakitannya kita coba dulu dipasang dulu untuk antenenya kita ngambil di jalur sini ya nah ini untuk jalur antenenya kita cukup sediakan sekitar setengah meter ya untuk antenenya dan disini untuk kabel RCA nya juga kita sudah siapkan untuk audio dan video ya nah disini untuk video yang kabel kuning ya seperti pada video sebelumnya untuk jalur video ada di pin 2 setelah ground ya pin 2 setelah ground kita solder dulu kesini dan untuk ground bisa disambung semua ya seperti ini kita sambung ke ground dan disini untuk audio kita ngambil yang hijau yang biru ini ada dua macam ya ada yang merah dan ada yang putih karena berhubung video sendernya mono jadi kita gunakan satu aja mau yang merah atau yang putih sama aja nah di audio di pin 4 ya nah di pin 4 untuk ground sama aja disambung ke bagian ground sama seperti ini nah jangan lupa juga disini siapkan dulu juga kabel USB seperti ini nanti kabel USB ini untuk supply dari video sender ini karena video sender ini menggunakan 5V saya pernah coba memakai 12V ini tidak mau memancarkan karena mungkin supply nya yang dibutuhkan cuma 5V nah disini untuk perkabelannya disini ada 4 buah nah biasanya yang kuning ini biasanya kalau yang di kabel USB lain biasanya hitam ya hitam sama merah nah disini sudah kita cek yang kuning ini untuk ground dan yang merah untuk 5V nah untuk 5V kita sambung ke bagian pin nomor 3 nomor 3 ini bisa sahabat lihat nah nomor 3 untuk ground seperti biasa disambung sama aja nah jika sudah selesai seperti ini pemasangannya nah yang 2 ini gak usah dipakai ya karena ini untuk data karena yang kita pakai cuma main plus nya aja nah jika sudah seperti ini sahabat bisa langsung memasangkan ke bagian video out ya nah disini ini mau ke yang putih atau ke yang merah sama aja dan kita langsung coba colokkan ke sini ke bagian antena dan juga disini untuk trapo 5V ya kita lihat nah disini sudah ada boot ya nah sudah sudah nyala selanjutnya kita cek dulu tegangan di nah selanjutnya sahabat bisa mencolokkan kabel USB ini ke bagian USB yang ada di ini copot ya kita copot copot saja nah disini nah disini nah selanjutnya sahabat bisa cek disini apakah 5V sudah keluar nah disini sudah terlihat ya sudah keluar berarti kita tinggal tes di TV ya apakah sudah muncul gambarnya atau belum let's go kita cek di TV kita siapkan antenanya oke kita coba nah kita langsung cari auto set saja ya nah kita tunggu untuk proses selanjutnya apakah sudah menyimpan nah disini sudah terlihat ya channelnya sudah tertangkap kita coba pakai remote nah coba kesiakan dulu bisa dilihat disana ya nah jika kita pindah dari sini maka kesanannya pun akan pindah ya bisa sahabat lihat cananya dari sini dipindah maka di TV pun akan pindah ya jadi ini tanpa ada kabel sama sekali kesana kita hanya menggunakan segini tanpa ada kabel sama sekali jadi ini hanya murni STB saja dan kita akan coba di TV yang lainnya next kita akan coba untuk di TV di bawah kita akan tes kita lanjut ya sahabat kita coba di pencarian auto search ini yang di bawah ya kita coba bekasinya hanya ketangkap di bawah nah tertangkap kita coba color system nah ini TV belum diperbaiki kayaknya ini servisan jadi belum diperbaiki kayaknya ada gosing ini nah berarti ini sudah fix bisa ditangkap di dua TV baru baru 2 TV dan yang atas ada yang bawah ada berarti video sender ini sudah bisa digunakan di STB ya STB seperti ini jadi kalau misalnya mau di ke STB yang lain juga bisa ya oke sahabat tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax